langsung saja teman-teman mari kita belajar cara untuk menggunakan kamera CCTV ISEC yang dual camera seperti ini yang menggunakan borlamp jadi caranya teman-teman disini kita langsung buka aplikasi ISEC Cloud nya jadi untuk fitur intercom ini teman-teman kita bisa mendengarkan suara baik itu kameranya bisa mengeluarkan suara atau mengirim suara si handphone nya juga sama bisa mengeluarkan suara dan juga mengirim suara teman-teman jadi caranya seperti ini kita buka dulu kameranya seperti ini dan ini kameranya aktif oke caranya teman-teman kalau kita mau mengirim suara biar speaker yang ada di CCTV ini ada suaranya ini kita klik di icon yang biru klik satu kali nah ini kita klik satu kali kemudian ini kita tahan teman-teman disini setelah ditahan nah teman-teman perhatikan cek satu nah ini sudah berhasil teman-teman jadi kalau kita tahan kemudian ini akan mengeluarkan suara oke selanjutnya kalau kita mau mendengarkan suara dari si kameranya ke handphone nah teman-teman nyalakan yang ini cek nah itu teman-teman dia akan mengeluarkan suara jadi ini kita bisa matikan bisa kita nyalakan kalau kita matikan speakernya tidak akan keluar suara dari handphone kalau kita nyalakan maka microphone yang ada di kamera akan mengirimkan suara ke handphone kalian jadi ini fiturnya teman-teman bolak-balik oke si kameranya bisa mengirim suara ataupun menerima suara kemudian si handphone nya juga sama bisa mengirim suara ataupun menerima suara dari kamera CCTV nya oke jadi lebih kurang seperti itu teman-teman cara menggunakan fitur intercom di kamera CCTV ISEC yang dua kamera jenis 4LAM oke seperti itu teman-teman caranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati